Halo guys, 2 HP Elitebook Dua-duanya memiliki keunggulan dan fitur yang sangat unik di kelasnya Karena walaupun sama-sama Elitebook, namun sasaran konsumennya, targetnya pun berbeda Oke, langsung saja ke Elitebook yang tipe yang ini Jadi kalau logonya memang berbeda karena yang terbaru, yang sekarang, seperti garis-garis seperti ini Tulisannya tetap HP, cuma lebih clean, lebih bersih Bodinya sama-sama memakai bahan metal Oke, jadi ini Elitebook yang versi hybrid, jadi 2-in-1 bisa menjadi tablet Ini sangat table sekali dan sangat fleksibel Seperti ini, bisa ditekuk dan menjadi tablet mode Untuk konektivitasnya, ini juga sangat lengkap Sudah ada USB standard, jack, ada tombol shortcut to volume Ada smart card-nya, untuk bagian sampingnya, chargernya Mama kita tahu, yang tipe yang bulat ini, pin Ada USB dikit, tunggu lagi HDMI yang tipe ukuran besar Ada Kingston lock, ada Thunderbolt di sini Yaitu USB type-C, microSD slot Ya, jadi sangat lengkap untuk port-nya dan untuk speakernya di bagian bawah seperti ini Dan speaker ini ada 4 totalnya Karena dia memakai Bank & Olufsen Dan ini salah satu laptop flagshipnya XP Dan ini juga tidak bisa diremehkan Jadi, XP Elitebook tipe folio Jadi, sebelumnya ada yang X360, ada yang namanya tipe folio Seperti ini, tipe folio ini tipe yang tipisnya Jadi, di japan ini juga sangat oke sekali Jadi, ada USB type-C, USB dikit-0, HDMI, ada Untuk docking port-nya di sini Untuk pin, tipe charging-nya Di sini ada USB dikit-0 lagi Ada jack 39mm, ada smart card memang untuk microSD Di sini lebih lengkap Namun, di sini sudah termasuk slot untuk SIM card Jadi, 4G LTE dapat berfungsi terbaik Tinggal masukin aja SIM card dan akan berfungsi Secara normal nanti saya bakal tes seperti apa Untuk speakernya di bagian depan Oke, langsung saja kita tes nyalakan Keunggulannya dari XP ini Tipenya layarnya sudah 2K X360, dia masih Full HD Namun, memang ada versi yang 2K Versinya 4K, jadi ada kesempatan saya bakal tes lagi Saya akan tes dulu yang tipe ini Seberapa cepat saat tes nyalah di awal Oke, kita coba tes dulu Ini memakai prosesor i7 dan ini i5 Kita lihat Jadi, untuk harganya memang lebih irit Membeli yang tipe folio Memakai i5 Namun, layarnya sangat bagus Di sini bisa dilihat i7 sudah loading duluan Jadi, memang lebih cepat Untuk layarnya Jadi, layarnya di sini sama-sama bagusnya Namun, untuk ketajamannya Bisa dilihat Di sini lebih terasa pixel masih terlihat Jika di zoom, di sini lebih padat Kembali lagi, sesuai kebutuhan teman-teman Butuh seperti apa Namun, untuk kecepatan dan speednya i7 lebih cepat Untuk reproduksi warna Nah, kita coba cek dulu reproduksi warna Di sini ada intel grafis Di sini kita bisa cek juga ada intel grafisnya Kita bisa lihat Oke, untuk bagian layarnya Tadi saya belum setting Coba saya cek dulu settingannya Ini settingan brightness yang tipe yang paling maksimal Bisa di cek seperti ini Ini tipe yang paling maksimalnya Scroll paling atas Untuk yang ini Oh, sekalian saya cek bobotnya dulu Bobotnya ini Dia 1,3 Tipe yang 360 X360 untuk yang folio Di jamannya ini saya ingat iklannya memakai amplop Volt Makanya namanya folio Dan Bobotnya 1,5 Ya, masih oke 1,5 Memang bukanya teringan lagi di kelasnya Sekarang kita cepat cek dulu di sini Oke, kita cepat berbesar Di sini untuk reproduksi warna Kita cepat cek Untuk display Cepat cek untuk video Ya, seperti ini Hasil warna reproduksi Kita cepat cek Jadi untuk warnanya Mirip memang warnanya ini Cuman warnanya dari tipe folio Lebih natural Warnanya di sini lebih vibrant Namun bisa diatur juga Untuk settingannya dari brightness Contrast Hue Seteronation Sharpness Ya, ini semua bisa diatur Jadi seperti ini Hasil warnanya Kalian tipe yang mana Sukanya Oke Untuk audionya Sekarang kita coba tes Untuk audio Ini Yang paling kencang Dan tadi ini tipe Ini yang paling kencang suaranya Jadi untuk 360 Suaranya tadi Dari cuara ceringnya Lebih kencang dia Oke Lanjut Untuk daya tahan baterai Untuk daya tahan baterai Kita cek Di sini Sudah keluar Estimasinya Sekitar 2 jam Di sini Oh, dia belum keluar Estimasi daya tahan baterainya Oke, kita coba cek Untuk signal Wifi Dan Youtube Dan yang lain Oke, kita langsung saja Dari speed test Sama-sama Memakai ESP Dari MyRepublic Ya, harusnya mirip-mirip Speednya Kita coba cek Hasil yang didapat Oh, jadi X360 ini Lebih unggul Bisa di cek Untuk speednya Bahkan yang pertama kali Oke Saya bakal cek lagi Lanjut untuk yang videonya Untuk video Di video 4K Dapat kejalanan yang lancar Tidak ada kendala Jadi teman-teman Menikmati video 4K Dengan baik Kualitasnya disini Kita bisa atur ke 4K Seperti ini Jadi kualitas suaranya Oke Tidak ada kendala Hasil warnanya bagus Dan untuk yang ini Kita tes untuk suaranya Apakah Wow Ini suaranya Lebih berasa Bassnya Lebih Pincang suaranya Disini juga 4K Dapat kejalanan yang baik Tidak ada kendala 4K Tinggal loading Dari internetnya saja Oke Lanjut tadi Untuk bagian Yang berikutnya Disini Ada kristas Dismarknya Kita bisa tes Untuk Sequence-nya disini Saya juga bakal tes Tadi saya lupa Untuk yang disini Sama-sama kita tes Speednya ini Untuk yang Bagian pertama Kita cek Hasilnya Seperti apa Semua masih Bawaan Dari Pabrikanya Laptopnya Disini SSD-nya Oh NVMe-nya Sudah 530 Ritnya Disini 1500 Wow Jadi Dia lebih kencang Di X360 ini Untuk speednya Paling berasa Memang saat loading Awal Tadi booting awal Untuk Windows-nya Oke Jadi Teman-teman bisa lihat Untuk I5 Dengan I7 Perbedaannya Dan penggunaan Dari NVMe-nya Ada perbedaan Dari speednya Oke Dari bootingnya Lebih cepat Untuk processingnya Lebih cepat Kita coba Cek Misalnya kita buka Aplikasi Disini Disini Kita coba Cari aplikasi Agak berat Saya dibuka Di awal Oke Disini Bisa ada Di luar Ya Tadi ada Kendala Di Internetnya Kita coba Lagi Kita masuk Ke Bagian Maps Coba kita Masuk ke Maps Apakah bisa Loading Maps Ini Mirip Untuk loadingnya Walaupun Maps ini Lumayan Berat Di awal Semuanya Sama Bimbang Kita coba Saat Restart Seperti apa Hasilnya Saat restart Kita coba Masuk Bagian Settingnya Sama-sama Dia akan Restart Seperti apa Cepat Dia loading Oke Jadi Balik lagi Tergantung Kebutuhan Untuk Budget 5 juta Bisa Mendapatkan Layar 4K Dengan Kualitas Suara Bang NL Loveson Bodinya Metal Dengan Minus 10 Bawahnya 5 juta Ini Sangat bagus Sekali SV Folio Cuman Untuk Menambah Lagi Sekitar 2,5 jutaan Bisa Mendapatkan 2 in 1 Bisa tablet Seperti ini I7 Untuk Bagian NVMe Lebih besar Speednya Lebih Bagus Speaker Juga Lebih Bagus Ini Salah satu Rekomen Yang Paling Oke Jadi Belum ada Lawan Sama Sekali Di Kelasnya Di Tipenya Memang ada Lawan Yoga Saya cek Ada beberapa Kelemahan Dibandingkan SP ini Nanti Saya bakal tes juga Jika ada Kesempatan Terima kasih Selamat menonton Selamat bantu Channel Tombol like Klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Untuk notifikasi Dan Bantu follow IG Facebook kami Didatang Di Oble Sampai